Budi daya tanaman porang saat ini terus digeluti sekelompok petani di Indonesia. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut sudah menjadi satu di antara komoditas unggulan, yang kaya manfaat dan bernilai tinggi. Bahkan, porang pun telah diekspor ke berbagai negara, tak terkecuali budi daya tanaman porang ini digeluti oleh petani yang ada di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara. Porang merupakan tanaman umbi-umbian. Di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara sendiri, budi daya tanaman porang mulai digeluti petani setempat sejak dua bulan yang lalu. Salah satunya oleh Suparman, pria berusia 46 tahun, yang berdomisili di Jalan Sabanar Lama, RT 68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Saat teradal terakan televisi menyambangi di area perkebunan budi daya tanaman porang secara langsung, ayah dari enam orang anak ini mengaku awal termotivasinya ikut menanam porang, karena melihat banyaknya lahan tidur atau belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karenanya, dengan secara otodidak dan ilmu berkebun yang dimilikinya, ia memulai sembari mengajak rekan-rekan yang seprofesi sebagai petani untuk menanam porang. Di awal buli daya porang, ia hanya menggunakan 30 ribu bibit disebutkannya. Bibit porang yang ada di area perkebunannya itu dibelinya dari Garut, Jawa Barat. Alasan mengapa ia memilih tanaman porang dan tidak tanaman jenis lainnya, lelaki yang akrab di Sapa Parman ini menjelaskan, bahwa menurutnya dari hasil informasi yang didapatkan, tanaman porang perawatannya cukup mudah. Untuk masa panen, dijelaskannya bahwa dalam kurun waktu 6 bulan sudah bisa dilakukan. Artinya, selama setahun tanaman porang dapat dipanen selama 2 kali. Untuk satu pokok, tanaman porang ini bisa menghasilkan berat 4-6 kg. Ia pun memiliki target dari budaya tanaman porang, yaitu sedangnya dapat menanam hingga 100 ribu pokok porang. Mengingat sampai saat ini masih cukup luasnya lahan tidur yang ada. Ia pun tak menampik. Di dalam mewujudkan keinginannya itu, maka peran pemerintah pun sangat dibutuhkan, apalagi pengembangan tanaman porang ini sejatinya menjadi tanaman unggulan. Ya, karena kebetulan kita ada berita informasi yang kita dengar, bahwa pemerintah itu sangat mendukung untuk bidaya tanaman porang ini. Jangan tidur, tidak tertanam, makanya kita coba menanam porang ini. Cuma harapan kami ini mengharap pemerintah untuk mendukung dengan adanya tanaman porang ini. Fasilitasi kami baik dari segi pengadaan pembibitan, karena pembibitan ini kendalanya kami itu termasuk dari permodalan, Pak. Karena cukup besar ini, modalnya ini. Karena target kami ini, Pak, 100 ribu porang. 1 ribu porang. Ya, sementara ini yang ada baru sekitar 20 ribuan, Pak. 20 ribuan. Rahmat Romadhani melaporkan.